Intro Shalom Jemaah Tuhan Selamat memasuki tahun yang baru Dan hari pertama di tahun ini 2021 Kiranya kasih karunia kemurahan dan anugerahnya Turun atas hidup kita Dan biarlah di tahun ini kita menyerahkan hari pertama ini kepada Tuhan Dengan mengawalinya dengan ibadah tentunya Mensyukuri semua perbuatan Tuhan di tahun yang telah lewat Banyak hal yang telah kita alami Banyak perasaan-perasaan yang muncul berbagai rupa Tetapi kita melihat Tuhan selalu ada dalam segala musim kehidupan kita Dan biar kiranya di tahun 2021 ini kita semakin akurat dengan Tuhan Semakin seperti yang Tuhan mau dan harapkan dalam hidup kita Karena Tuhan punya rencana yang indah dan luar biasa dalam kehidupan kita Mari kita akan melihat sebuah ayat firman Tuhan Dari kitab Ibrani 13 ad 5-9 Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Sebab itu dengan yakin Kita dapat berkata Tuhan adalah penolongku Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku Ingatlah kan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu Perhatikanlah akhir hidup mereka Dan contohlah iman mereka Yesus Kristus tetap sama Baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing Sebab yang baik ialah Bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia Dan bukan dengan berbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan makanan semacam itu Dalam kitab Ibrani ini Rasul Paulus sebagai penulis Tapsirannya dari tulisannya ini adalah ditulis oleh Rasul Paulus Kepada orang-orang Kristen yang dengan latar belakang Yahudi atau Ibrani Dalam fasal ini Dia sedang berbicara menasehati Ada nasihat-nasihat cara tata kehidupan Bagaimana seharusnya sebagai orang percaya Kalau kita baca ad-ad sebelumnya Bagaimana kita seharusnya bermurah hati memberi tumpangan Dan di ayat ini Dia berkata Karena Allah telah berfirman Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Memasuki tahun ini Saya mau ambil kata-kata ini Di balik semua yang telah terjadi Di hari-hari hidup kita Tentu patut dan layak kita bersyukur kepada Tuhan Untuk hari-hari yang telah kita lewati Bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita Dan saya rindu di hari pertama ini Di tahun 2021 ini Kita perlu memahami Kita perlu bertumbuh Di dalam pengenalan akan Allah Karena orang yang mengenal Allah Kita akan bisa tetap kuat Pengenalan kita kepada Tuhan Itu akan menolong kita tetap kokoh Karena di dalam kehidupan kita ini Banyak hal yang tidak ideal Kita bisa saja kecewa Karena antara harapan dan realita yang kita alami Bisa saja berbeda Dan ketika kita bertumbuh di dalam pengenalan kepada Allah Itu yang menolong kita Untuk tidak tertipu Terkecoh dengan apapun juga Kadang kita dibingungkan Dengan pertanyaan kenapa Dia sungguh-sungguh misalnya Tetapi dia kena covid Kenapa-kenapa Ada banyak pertanyaan Dan sebenarnya kalau kita mengenal Allah Bahwa memang tujuan hidup kita ini Bukan di tempat yang sekarang ini Sementara Karena itu kita perlu bertumbuh Di dalam pengenalan akan Allah Dan salah satu yang perlu kita pahami Dan ketahui adalah Tuhan berkata begini Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Jadi kita perlu paham Bahwa tahun 2020 Yang sudah kita lewati Dan kita memasuki tahun 2021 ini Kita perlu memahami Walaupun mungkin Keadaan yang kita alami Berbeda Bahkan mungkin Ada banyak kejadian-kejadian yang Tidak seperti yang saudara pikirkan Dan harapkan sebelumnya Ekonomi kita mungkin Mengalami masalah Ada sakit penyakit Ada berbagai hal Harapan-harapan kita yang Tertunda Bahkan tidak tercapai Bahkan sebaliknya terjadi Saya mau katakan Jangan kecewa Karena ayat ini berkata Di balik semua yang terjadi Apapun itu yang menimpa kita Ayat ini berkata Allah telah berfirman Aku sekali-kali Tidak akan membiarkan engkau Aku sekali-kali Tidak akan meninggalkan engkau Jadi saudara perlu Masukkan dalam renungan kita Mengakui Tuhan adalah Kita menyadari bahwa Tuhan Tidak pernah Membiarkan Tidak pernah Meninggalkan Artinya dia peduli Karenanya dia berkata Aku tidak akan tinggalkan Engkau yatim piatu Aku akan memberikan Roh penolong yang lain Yang akan menyertai kamu Sampai Kekekalan Sampai kesudahan alam ini Dia beserta dengan kita Saudara masukkan Pengertian ini Makanya kita perlu bertumbuh Wah Allah Tidak pernah membiarkan kita Baik atau tidak baik Keadaannya Situasinya Kondisinya Saudara Engkau tidak pernah Dibiarkan yatim piatu Engkau tidak pernah Dibiarkan sendirian Ingat ini Dan bukan hanya Dia tidak akan Membiarkan kita Ad ini berkata Dia tidak pernah Meninggalkan kita Sedikitpun Mungkin ada banyak orang Meninggalkan kita Karena satu dan dua Tiga alasan Mungkin ada orang-orang Yang mengkhianati kita Dalam bisnis Dalam rumah tangga Tapi ingatlah Dia adalah Bapak kita yang baik Dia disebut Immanuel Ala beserta kita Dia menyertai kita Bukan Waktu kita Keadaannya baik Fine-fine Tetapi saya mau beritahu Bahkan ketika kita ada Dalam lembah kekelaman Sekalipun Bahkan ketika Kondisi kita mungkin Sedang jatuh Sedang tidak ideal Ingat Dia tidak membiarkan kita Dia tidak membiarkan Kaki kita jatuh Dan tergeletak Dia tidak akan biarkan Dia akan teguhkan kita Dia akan pegang Pangan kanan kita Karena kita Adalah anak-anaknya Yang kekasih Kita adalah anak-anak Yang dicintai Karena itu Saya mau teguhkan Saudara Allah mengasihi saudara Allah mencintai kita Keberadaan Saudara seperti apapun Saya mau beritahu Tuhan sayang Sama saudara Karena itu Datanglah kepada dia Kita bisa berkata Dengan yakin Karena Allah telah Berfirman Aku sekali-kali Tidak pernah membiarkan Meninggalkan engkau Karena itu kita dapat Dengan yakin berkata Apa yang harus aku takutkan Apa yang bisa dilakukan Oleh manusia Mengakui Tuhan itu Dalam mempraktekkan Juga Ibrani 13 Ad 5 ini Karena itu Mari kita belajar Sungguh-sungguh Mengakui Tuhan Dalam hidup kita Kita gak perlu takut Apapun Sakit penyakit kah Penderitaan kah Ketelanjangan kah Kelaparan kah Aniayakah Tidak ada satu orang pun Yang perlu kita takutkan Kenapa? Karena kita lebih Daripada pemenang Bukan karena kita Hebat Karena jago Tapi karena kasih Allah Allah yang mengasih kita Dia sudah rela mati Di atas kawu salib Karena kasihnya Ingat itu Bapak Ibu Dia tidak pernah membiarkan kita Kasihnya Tidak akan bisa memisahkan kita Apapun Kondisi dan keadaan kita Karena itu berkatalah Di hari pertama Di tahun 2021 ini Apa yang bisa dibuat orang? Aku tidak perlu takut Karena Allah yang maha besar Pencipta langit bumi itu Bapak kita itu Tidak pernah membiarkan Dan meninggalkan kita Kiranya Tuhan Yesus Memberkati kita semua Shalom Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!